Ratusan warga desa Taman Jaya ke Jembatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat secara serempak menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah desa dari anggaran alokasi dana desa. Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Taman Jaya dengan menerapkan jaga jarak sesuai dengan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta dilakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap warga. Di sela-sela penyeluruhan bantuan, aparatur pemerintah desa secara terus-menerus menghimbau agar warga penerima bantuan jangan sekali-kali memberikan bagian haknya kepada RT maupun RW. Hal itu seperti disampaikan Kepala Desa Taman Jaya, Agus Saripudin. Alhamdulillah, saya sebagai Kepala Desa ingin menyeluruhkan anus yang semaksimal mungkin. Satu, yang menerima BLT tidak boleh memberikan kepada siapapun apabila ada oknum RT, RW atau lembaga kami atau kabinet kami, itu tidak boleh dikasihkan. Karena itu hak yang menerima. Kecuali ibu bapak yang menerima, itu terserah jangan sampai melalui RT, RW atau lembaga atau juga Kepala Dusun. Mohon maaf karena apabila ada kendaraan seperti itu, imbasnya ke Kepala Desa juga. Insya Allah, kami semaksimal mungkin akan memantau dan yang menerima apabila tidak kuat datang ke tempat, insya Allah akan disampaikan oleh petugas. Ia pun berharap agar bantuan itu dapat bermanfaat bagi warganya. Mudah-mudahan masih bisa dikendalikan sejauh ini, Alhamdulillah aman-aman saja. Masyarakat supaya bisa memanfaatkan bantuan BRT ini untuk kebutuhan mereka masing-masing supaya bisa memanfaatkan yang semaksimal mungkin. Tim Liputan Lasmana Dodi dan Dodi Kotok, Hadas TV